taksonomi belum terdiri dari knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation taksonomi belum berfungsi sebagai kurikulum, perencanaan evaluasi, dan perencanaan pelajaran dan juga perhubungan dengan teknologi lalu bagaimana hubungannya? mari kita bahas knowledge, comprehension, application termasuk keterampilan tingkat rendah keterampilan ini termasuk keterampilan memori dan pemahaman sementara analisis, sintesis, dan evaluasi termasuk keterampilan tingkat tinggi berfikir tingkat tinggi yaitu abstrak, berpikir, kritis, berpikir, mentah, berpikir, dan berpikir kreatif pada tahun 1090, maksonanya belum direvisi oleh Anderson the Network efisinya yaitu kegiatan member, understand, supply, analysis, sintesis, evaluasi namun evaluasi digunakan ke tingkat kelima, sedangkan sintesis berhubung dengan kreatif selalu bagaimana hubungannya digital, semua tingkatan ada tingkatan digitalnya sebagai jempol kita ambil kreatif di dalam kreatif digital itu bisa dihasilkan sebagai desain, penemuan, dan pembangunan sebuah perangkat lalu kita akan bahas tentang posis yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan kreatif ini termasuk keterampilan abad 21 dimana keterampilan tersebut termasuk inovasi skill critical thinking, komunikasi, evaluasi, dan kreatifitas oke, mari kita bahas satu versi critical thinking yaitu keterampilan lebih kritis melikuti analisis, interpretasi, evaluasi, buat keuntungan dan menyelesaikan masalah mari kita coba-coba ada sebuah perbandingan antara penggunaan ini klik cara dengan tempat dengan tempat 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 selanjutnya yaitu komunikasi komunikasi itu termasuk teknologis satu tanah lain menjengah dan evaluasi tempat sebagai contoh yaitu misalnya ada suatu kebakaran hutan yang disiarkan kemudian kita memberikan komentar dan seterusnya ini termasuk salah satu F komunikasi keterampilan komunikasi lalu komunikasi hari pertama satu sama lain untuk mencapai kejelasan tersebut lantinya kolaborasi kolaborasi adalah mempunyai kelompok kecil dengan tujuan tertentu menjaga sungai senjata sungai itu dilakukan dengan perbentuk kelompok ada yang sebagai pencari data observasi pengelola data dan pembuat laporan seperti itu terakhir kreatifitas merupakan brainstorming menemukan ide meresapkan ide dari orang lain dan membuat ide menjadi kodak ini semuanya dapat dilakukan sebagai contoh misalnya seorang yang merekam pembuangan sampah kemudian di edit-edit kemudian di share ini merupakan satu foto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati